Satu hari jelang memasuki bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah, sejumlah pedagang ayam boiler atau ayam petelur di pasar B, Serikatuan Kecamatan Tugumulia Kabupaten Musyrawas, mengalami peningkatan pembeli. Hal ini lantaran banyak pembeli kesulitan mendapatkan ayam kampung di pasaran. Pantauan tim beliputan di sejumlah pedagang ayam broiler atau ayam petelur di pasar B, Serikatuan Kecamatan Tugumulia Kabupaten Musyrawas, menunjukkan peningkatan pembelian ayam broiler di pasar tersebut. Iliah, salah satu pedagang ayam, mengatakan, meski harga ayam petelur saat ini mengalami kenaikan harga hingga 5.000 rupiah, di mana harga ayam broiler mencapai 55.000 rupiah per ekornya, namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat pembeli untuk membeli ayam potong. Pasalnya penjualan ayam broiler hingga sore mencapai 220 ekor di lapaknya. Para pedagang mengatakan, kenaikan penjualan ayam ini lantaran di pasar tersebut terjadi kelangkaan ayam kampung, yang disebabkan karena beberapa waktu lalu, ayam kampung di sejumlah peterna ayam di daerah tersebut terserang penyakit peluburung. Tidak adanya penjual ayam kampung di pasar, membuat sebagian pembeli lebih memilih ayam petelur ini sebagai pengganti ayam kampung yang susah dicari, karena tekstur ayam broiler hampir sama dengan ayam kampung. 25.000. Yang banyak terjual 50.000. Omsetnya naik tak apa turun? Ya, omsetnya hari ini hampir 220 ekor. 220.000. Tahun ini, tahun 2019. Ngapun si bu? Ngapun. Novi Ardianto, silam pari TV.